Hai, hari ini bersama tim Sofina Vitox, saya berkesempatan berjumpa kembali dengan teman lama saya, Maya Estianti. Eyalah, saya belum nyalakan kamera, ya udah vlog-in saya duluan. Tapi jangan khawatir, setelah puas menggunyah kudapan yang Maya sajikan, saya dan tim langsung gercep ngajak ngobrol si cantik Maya Estianti. Hai, ketemu lagi di Sofina Vitox, You are Love. Dan hari ini saya berada di sebuah villa yang cantik banget. Di villanya Ibu Maya Estianti, suami ya? Suami, Mas Irwan. Aku terlalu kaya, nanti aku repot. Terima kasih ya. Sama-sama, didateng ke villa Irwan Musri. Terima kasih untuk waktunya, karena sebenarnya hari ini Maya di sini dalam rangka liburan. Ada saudara-saudaranya Mas Irwan, terus tadi kita juga udah makan bakso, tau show yang ternyata kirimannya Bu Yuni, Syara yang belum mampir ke tau show ini ya. Sekalian saya pancing sekarang. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Senang disamperin. Biasanya emang kadang-kadang kalau ada temen itu tiba-tiba pas lagi ngeliat Insta Story, pas mereka lagi di Bali biasanya suka ketemu yuk gitu. Yang udah kesini kayak si Anang, Asyanti pernah, Anderianto pernah di villa ini. Pernah juga ya. Sekarang Sofina Vita dengan Bongki. Bongki Barata. Bongki? Bong? Eh lucu-lucu. Tadi pas masuk tuh Mas Irwan sempat gini, Oh, you are dead guy, Bongki. Jadi berapa tahun yang lalu ya, kita pernah nonton stand-up comedian namanya Russell Peters. Terus, karena kita duduk di depan, pake tiketnya Titi, waktu itu ya, Titi Rajo ya, Titi. Waktu itu terus di-roasting lah Bongki, dibilangnya, What? Bongki? Orang tua lo seperti apa ngasih lo nama Bongki? Mereka ngebong waktu. Parah setelah. Dari mereka, gara-gara itu masih lo ngebong. Gara-gara itu masih lo ingat Bongki. Iya. Oke, so terima kasih kita udah ada di sini. Sebenernya gue karena udah lama banget gak ketemu lo, dan mungkin gue minta izin buat semua netizen di luar sana, karena mungkin ini satu-satunya talkshow dan podcast yang tidak akan memanggil dia Bunda, karena gue dari awal temenan manggilnya Maya, jadi bingung. Ya, gak apa-apa. Bun, bun, bun. Semua orang seperti bun. Itu kan Maya. Untuk gue, itu the beautiful Maya. May, kan ini orang tahu hidup lo sebagai musisi, lo bikin grup ratu, dan yang lain-lain. And then, you know, everybody knows tentang ya, adalah masa lalumu, dan sampai sekarang semua orang punya teori mereka masing-masing, gue gak mau ke sana. Gue justru pengen tahu, who is behind Maya Estianti yang sesungguhnya ini. Kapan? Anaknya Pak Arjono Sigit. Oh, anaknya Pak Arjono Sigit, emang Bukustini. Ya, Bukustini. Lahir di Surabaya. Anak keberapa, toh? Anak kelima dari nomor saudara. Loh, kamu tuh hampir bungsu. Hampir bungsu. Oke. Terus, bapakku, wih, dihari ada snack. Taruh aja, taruh, gak apa-apa. Boleh, masuk aja, boleh. Masuk-masuk aja. Silahkan, silahkan. Oh, ini antara restoran dengan Vila ini. Terima kasih loh. Waduh. Maya, baru ini loh. Ada talkshow, terus aku dikasih, apa ini? Kroket, Bika Ambo. Ada chef, itu chef ya. Thank you, chef. Terima kasih, chef. Luar biasa sekali. Jadi, ya. Sambil ngobrol-boleh ya? Boleh. Jadi, anak kelima dari ke-6, jadi hampir bungsu. Oke, terus. Oh, iya, iya. Terima kasih. Ini penuh amat kok gimana? Penuh manis, penuh manis ini nih. Mbak, kepenuhan. Jadi, aku lahir di Surabaya. Bapak aku tuh dulu dosen ITS. Pencapaian tertinggi rektor ITS dulu ya. Habis itu beliau pensiun. Habis itu, udah. Aku dari SMA, kuliah pindah ke UI Jakarta. Iya, kamu lulusan UI ya? Lulusan UI. Fakultas apa? Fakultas komunikasi. Tapi sebenernya gak bisa komunikasi. Tapi aku bukan ngambil komunikasi ngomong. Aku secara komunikasi ngomong tuh jelek banget. Karena aku tuh orang ngomongnya cepet banget. Terus suka kayak gagap sedikit lah gitu. Jadi aku ngambil bukan komunikasi secara komunikasi public speaking bukan, tapi ambil komunikasi branding. Branding. Ngombe, ngombe, ngombe. Lulusan komunikasi. Komunikasi UI Surabaya. Tunggu tunggu, Mai. Jadi kamu tuh dari keluarga akademisi dong. Akademisi, iya. Karena papa dosen. Iya. Terus, kalau gak salah di podcast-nya siapa ya? Denny Sumargo yang bilang kalau kamu tuh turunannya HOS Cokra Minoto. Iya. Itu Eang Buyut. Eang Buyut, benar ya? Eang Buyut Cokra Minoto. Punya anak namanya Utari. Utari itu, nenekku adalah istri pertama sebelum, istri pertama Soekarno sebelum Bu Ingit. Oh gitu. Jadi anak lagi Cokra Minoto. Tapi gak punya anak, mereka cerai. Terus baru nenekku kawin lagi dengan saudaranya, baru turun bapakku, Pak Harian Roshigit, baru turun aku. I see. Jadi aku Buyutnya. Iya. Cucu Buyut. Ada value sebagai keluarga Cokra Minoto, ada value-value... yang ditinggalkan ya, bukan value sih. Apa sih? Kalau ngomong kenceng. Eang Buyut itu kan terkenal dengan kalau dia berorasi, buah anter banget, alias kenceng banget vokalnya. Nah itu jadi kadang-kadang masih nurun di aku, kalau ngomong tuh gak bisa pelan. Kalau ngomong tuh kenceng. Volumenya atau? Volume. Dan orangnya straight to the point. Gak ada filter-filternya gitu. Jadi, kadang-kadang bojoku, kalau aku ngomong tuh, volume-nya dikecilin. Padahal Mas Irwan kan orang Surabaya juga. Tapi dia lebih ke ibunya yang solo kali ya. ke Surabaya. Ada tuh gak terlalu kental gitu. Nah, seorang Maya itu kenal musik tuh dari kapan? Berarti lu dari kecil-kecil? Dari kecil. Aku dari kecil itu, sering, aku gak pernah les piano ya. Terus, tapi kadang-kadang ngikutin kakak aku, lagi les di IMI gitu. Kakak-kakak aku nih, aku suka ikut. Terus duduk di pojok. Jadi misalnya ada piano, sama guru, sama kakak aku. Aku duduk di pojokan, sambil merhatiin apa yang diomongin guru gitu. Misalnya diajarin gini-gini-gini, pas break, kamu coba? Aku coba. Terus, gurunya tuh selalu suka gintip gitu kan. Ini siapa yang main gitu kan. Terus dia bilang ke kakak aku, ini anak bakat loh gitu loh. Aku denger pas dia ngomong gurunya ngomong kayak gitu, aku denger. Itu benih yang bagus banget ya sebenarnya. Kan kita sering tuh misalnya denger, waktu kecil, iya aku tuh orangnya insecure, karena dulu pernah dibilang, kamu tuh jelek, kamu apa-apa-apa. Kalau kita pas denger yang bagus gini, sebenarnya bagus ya. Kayaknya, karena menurut gue itu membuat pede lu sampai sekarang ini gitu. ayam pede banget orangnya. Itu yang aku mau nanya. Kepedean seorang Maya Estianti itu, luar biasa sekali. Itu dari mana? Mungkin dari darah kali ya. Bapak ibu? Ibuku sih pede orangnya ya. Ibuku tuh ibu rumah tangga, tapi mungkin karena anaknya enam, terus kayaknya dia emang sekolahnya juga gak selesai, karena kan jadi ibu rumah tangga ya. Jadi dia kayaknya mengajarkan anak-anak tuh pedenya mampus dulu. Pede banget lah gitu. Pede muntah. Semua rata di jaring itu. Terus kebetulan mungkin juga aku orangnya pede banget ya. Dan aku percaya bahwa setiap omongan tuh pasti akan terjadi gitu. Jadi aku dari kecil udah tau itu. Omongan tuh harus yang bagus-bagus gitu loh. Jadi orang pikirnya agak sombong ya. Misalnya gini, misalnya SMA, misalnya kita lagi lulusan gitu. Terus aku bilang sama teman-teman, eh kamu gak minta tari tanganku. Ntar susah loh dapat tari tanganku. Ntar bakal terkenal susah loh kamu nyari-nyari aku. Itu sebenarnya orang dengernya sombong ya. Tapi tuh sebenarnya aku sedang mendoakan diriku gitu loh. Oh gitu? Manifestasi kalau kata bahasa orang-orang sekarang. Kamu udah ngerti itu dari mana dulu? Gak tau. Atau cuma, aku coba ngomong gini terjadi gak ya? Ada orang-orang yang ngomong kan gitu loh. Kadang-kadang, eh hati-hati loh ngomong. Ngomong tuh yang baik-baik aja gitu loh. Bicara semprul. Jangan sembarangan kalau ngomong biarpun bercanda juga. Jangan bercanda. Jangan sembarangan gitu. Udah itu aku praktekin sampai sekarang. Dan itu banyak yang terjadi. Hal-hal yang bagus ya gitu. Berarti waktu, ini agak lompat nih ya. Waktu, ya satu Indonesia waktu itu membahas lah tentang perpisahanmu dulu dan sampai sekarang semua orang punya teorinya masing-masing. Lalu kita melihat seorang Maya yang berubah dari musisi yang wah cantik, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa bikin grup, punya konsep gitu ya. Itu berubah menjadi seorang entrepreneur. Gue ingat lu pernah bisnis skincare, pernah bisnis apalagi itu dulu. Itu hasil omonganmu juga dulu? Pernah kamu terbersih? Saya mau ngejadi pengusaha? Aku bukan pengen jadi pengusaha, aku pengen bisnis. Oh pernah ngomong gitu? Oke, waktu kapan tuh kejadian? Lama, kalau itu mungkin ada 10 tahun lalu kali, ya udah lama. Karena waktu itu lagi bosen, lagi bosen ya, lagi bosen main musik. Terus aku bilang, aku gak mau stuck di musik, ah bosen gitu loh. Gak ada challenge yang lain. Jadi aku pengen bisnis aja deh. Apa ya bisnisnya yang aku suka ya gitu loh. Aku pokoknya harus jadi pengusaha gitu loh. Kalau perlu, entar jodohnya pengusaha gitu. Ah, kenapa ngomong gitu? Iya. Oh. Terjadi kan, jodohnya pengusaha. Iya loh. Wow. Be careful of what you say berarti ya. Betul-betul dipilih ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita ya. Oke. Waktu bikin, kita mundur lagi dikit. Waktu awal-awal lo bikin ratu, gue pengen tau aja, itu ide siapa sih sebenarnya? Gini-gini. Dulu tuh aku pernah ada di masa, aku deh, orang selalu banyak ya, orang yang bilang katanya Maya Estianti itu, main musik itu dari semenjak nikah. Padahal enggak. Yes, kalau secara profesional ya, tapi kalau misalnya aku sebagai pemain piano tuh, udah dari zaman SMP. Udah anak band yang main keyboard lah gitu. Terus, SMA juga pemain keyboard di SMA 2 ya kan. Habis itu kuliah. Itu tapi udah berteman, udah kenal sama mantan ya? Udah, udah kenal. Terus habis itu aku kuliah, kan punya anak tuh. Di situ musikku berhenti lah. Jadi bener-bener fokus kuliah sama ngurus anak. Nah, pas saat anak-anak udah pada lahir nih, tiga anak ini, terus mulai lagi pengen kayak, kayak aku kangen nih, pengen main musik lagi. ya kan? Terus abis itu aku kan tanya ke, waktu itu masih jadi suami, tanya, apa pekerjaan yang aku boleh kerja ya kan? Jadi PR? Boleh nggak? Karena kenal sekolah komunikasi UI. Nggak boleh. Penyihan radio, aku pernah jadi penyihan radio. Nggak boleh juga. Intinya minta restu lah ya? Minta restu. Terus, yang boleh adalah main musik. Udah akhirnya, aku cuman bilang, ajarin aku, nyalain alat-alat keyboard kamu. Waktu itu masih main midi lah ya. pokoknya nyalain gimana caranya nih jadi caranya nge-recordnya sama media gimana ngerekamnya udah aku udah jalan sebentar terus habis itu dia pergi seharian tuh pas dia pulang aku udah bikin lagu serius serius disitulah mungkin duh kamu tuh bisa bikin lagu loh bisa bikin musik terus aku bilang sopoh sing nyanyi ya cari aja penyanyi dia bilang gitu oh berarti dia terlibat nih di awal-awal oke boleh karena aku gak pede buat nyanyi karena aku buat penyanyi gitu loh dia hanya ngasih cari aja penyanyi udah gitu sampai akhirnya aku cari penyanyi cari penyanyi cari penyanyi sendiri tuh sendiri aku ngarang lagu apa selama aransemen sendiri oke gak cari penyanyi sendiri gak pake bantuan eh lu ada temen gak pasti dong gak mungkin kita ujung-ujung tempat penyanyi kan pasti minta tolong temen-temen kalau ada temen-temen anak-anak cafe ini kasih tau dong kasih tau dong gitu kebetulan waktu itu pingkan itu kalau gak salah di mal ya mal Pondok Indah di depan supermarket gitu dia nyamperin mantan suamiku ini udah beredar di podcast-podcast sih yang dia bilang aku bisa nyanyi itu udah pokoknya akhirnya pas memang aku jadi pas dia telpon ke aku aku bilang suamiku tidak mencari penyanyi yang mencari penyanyi tuh aku kalau kamu mau audisi aku yang audisi dia bilang mau aku audisi face to face berdua nih audisi aku bilang wah ini aku bagus dateng ke studio dateng ke studio aku nyanyi ini edinya nyanyi terus aku akhirnya aku udah serak nih baru aku panggil suamiku eh mantan suami ya waktu itu masih jadi suami lihat ya anak gitu dia oke yaudah gitu loh karena apapun aku harus minta restu suami kalau suamiku bilang enggak ya aku enggak gitu kan jadi oke berarti dari situ awalnya terus yang kasih nama Ratu Ratu itu karena aku seneng banget sama grup eh sorry waktu itu Shila Majid punya album namanya Ratu aku dengerin lagu album Ratu tuh gila-gilaan gitu dan emang kebetulan waktu itu juga mantan suami juga senengnya Queen ya match tuh jadinya kan wah Ratu tapi memang aku dengerin lagu album Ratu Shila Majid tapi aku ngomong ke Mbak Shila Mbak Shila aku kasih nama Ratu tuh gara-gara albumnya kamu yang namanya Ratu ini loh gitu karena aku gila banget sama tuh album bagus banget gitu akhirnya aku kasih nama itu oke terus yang maju ke Sony kan waktu itu siapa? waktu itu aku sempet nawarin ke Aquarius Aquarius dulu demo gitu ditolak terus my ex-husband juga akhirnya ngomong ntar gue kenal Pak Yan deh gitu loh udah aku ditemuin kesalahan aku gak boleh sendiri nama Pak Yan aku tunjukin demonya jadi jadi dia cuman jadi my ex-husband cuman kayak bukain pintu bukain pintu aja gitu loh tapi masalah demonya apa segala macam tuh aku ini pak demonya gini-gini nyenyanya gini-gini Pak Yan bilang besok Sando langsung itu emang Pak Yan itu aku penyajaib banget emang sih itu makanya dia sampai bikin buku juga kan kemarin langsung tunggu dia denger berapa lagu tuh my baru dia bilang itu masih demo kan demo yang sudah jadi kalau yang yang Aquarius waktu itu demo yang belum jadi jadi agak agak ber makanya dia sempet bilang lu sih gak sih gue ini Aquarius ya lu sih gak sih gue demonya belum jadi sih gitu ya gimana pak kalau punya feeling kan biasanya kan produser iya tau aja gitu kan itu akhirnya akhirnya sign kontraknya dengan Sony Musik lagu apa yang waktu itu Pak Yan denger yang bikin dia oke this is it aku baik-baik aja aku baik-baik aja itu kalau gak salah juga masalah aku terlalu mencintaimu jadi udah anthem hitsnya semua tuh udah langsung aku kasih gitu itu waktu oke berarti waktu dateng bawa pinggan gak waktu itu aku bawa demo kan waktu itu masih kaset ya iya tapi udah di lama pinggan bahwa ini mau dijadiin rekaman jadi perjalanan kita ke depan oh iya jadi tahun 99 akhir atau iya 99 akhir gak salah aku udah jalan lama pinggan itu rekaman 3 tahun 3 tahun itu emang lama kenapa? karena aku kerjain semua orang semainnya sendiri aku bikinin dari 10 lagu 7 lagu aku sekarang sendiri gitu ya kalau gak salah terus aku orang semain sendiri gak boleh ada asisten sementara aku baru bisa pakai alat musik udah gitu suaranya pinggan tuh banyak yang fales jaman itu belum ada namanya melodian belum ada auto tune jadi setengah mati rekamannya gitu loh itu lamanya disitu tuh oh lamanya disitu gitu ulang 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 lagi ulang lagi sedikit kata fales lagi kan fales buat aku aku kufing fales buat aku tuh kayak peka banget kan aku tuh gak bisa dikit aja fales tuh buat aku harus ngulang lagi ambe perfect gitu kan harus hit the note ya gitu lah nah terus akhirnya pas tahun 2002 terakhir tuh baru muncul ada ada yang namanya auto tune nah disitu cepet banget langsung naikin dikit naikin dikit turun dikit gitu ya udah langsung otomatik falesnya dihilangin semua kan kalau gak salah waktu itu Denny Casmala yang ngasih tau lu pindahin aja ke komputer gue ntar gue benerin deh gue melodainin semua daripada lu pusing kayak gini udah akhirnya aku di auto tune sama Denny Casmala bagus udah guys guys kalau kita ngomong melodain auto tune dan segala macem gak berarti kalau gak bisa nyanyi sama sekali terus mendadak jadi bagus ya gak gitu juga gak gitu juga itu harus punya materi vokal yang bagus juga dan teknik yang bagus juga ya tetep harus ada materi vokal yang bener cara nyanyi harus ngerti itu tuh kayak cuma benerin ujung-ujung dikit-dikit gitu loh guys jadi kalau mau jadi penyanyi tetep harus latihan jadi jangan dipikir oh enak nih bisa instan ada apps itu gitu gak gitu juga kita pake filter-filter gitu di sosial langsung pake alis gitu kan iya betul-betul iya kan kadang-kadang yang nonton masih muda-muda terus berpikir oh bisa nih gue nyanyi aja cuek gitu gak gitu juga gak bisa gitu juga nyanyi kan butuh rasa butuh teknik butuh apalagi ya butuh kemampuan lah skill kerjasama mama pinggan susah gak susah lah susah kalau itu udah udah pernah ngomong di podcast juga ya dan itu udah udah diomongin juga di podcastku waktu itu ya tentang gimana salah pahamnya kita berdua nih aku pengennya kepalanya jalan lurus dia pengennya ke kiri nah gak ketemu tuh kan banyak gak ketemunya pada akhirnya aku pas dia pas hamil ya aku mau gak mau udah mau nyuruh dia untuk mengundurkan diri itu sejelas kalau itu oh tapi dia gak waktu itu dia gak marah ya marah gak marah marah mungkin kok tiba-tiba mundur gitu kan disuruh mengundurkan diri marah sih waktu itu tapi yaudah mau gimana lagi karena aku prinsipnya bahwa ini namanya ratu jangan ada kasus no drama no drama dan waktu itu aku udah ngasih 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 pilihan bahwa lu nikah aja deh ini udah pernah diomongin sama dia pernah pernah diomongin sekarang gue suka takut gitu kalau ngomongin ini terus udah mana-mana ngomong itu kasihan sebenarnya ya udah di podcast gue waktu itu udah 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 klarifikasi klarifikasi gitu loh oke ya guys kalau mulai klarifikasinya ke podcastnya bunda maya aja ya bukan disini kita gak akan bicarakan hal itu pingkan kapan main ke Sofina Vitas saya tunggu bukan buat klarifikasi ping tenang aja buat ngobrol-ngobrol musik ya oke jadi itu sama pingkan jodohnya ratu berapa tahun satu setengah tahun satu setengah tahun lalu abis itu sempat vakum gak sebelum ke penyanyi berikutnya sempat lama aku tetep bikin musik tinggal nunggu penyanyinya siapa nih di saat-saat kayak begitu tuh seorang maya estianti yang begitu pede ini ilang gak pedenya sempat ilang sempat yang waktu itu kan aku belum-belum terlalu spiritual ya waktu itu sempat yang namanya uang tuh it's everything it's everything until today harus tetep everything ya karena kita mati juga butuh duit ya pemakaman juga butuh duit jadi ya money is everything tapi bukan nomor satu buat kita lah tapi everything juga lah ya tapi aku ngerasa bahwa waktu itu waduh ini gimana rejeki gue nih gak ada penyanyi siapa nyanyi kan tapi untung hari itu aku kolaborasi sama waktu itu sama Tia Afi sempat sempat anak-anak Afi aku kolaborasi sama penyanyi-penyanyi yang lain setiap manggung aku ambil penyanyi lain untuk bareng sama aku gitu oke ini gue gak akan masuk ke dramanya nih May tapi biar gue juga inget jadi waktu itu perpindahan ke Mulan itu kenal dari mana ya penyanyi Mulan itu dikenalin sebenarnya waktu itu gue lagi nyari audisi lagi ya kan terus kalau gak salah ada Didit manajernya Dewa waktu itu kita minta tolong untuk dia nyari kan dia kenal manajer-manajer band terus dia kasih beberapa foto ke aku terus aku pilih langsung ini gue mau yang ini foto? foto? foto dulu karena aku kan ngeliat looknya dulu secara ini keliatan komersil apa enggak setelah itu baru suara dong waktu itu kan kita belum kalau itu gak dikasih demonya sama sekali cuman aku mau ketemu sama yang ini gitu oke gak tau kenapa Tuhan kayak ngerakin hati gue gue pengen ketemu yang ini di foto terus manajernya bilang bukan didi dada manajernya dia bilang jangan yang ini aku kasih yang satu lagi aja no saya mau yang ini what? itu kayak jadi udah kayak kayak Tuhan emang harus mempertemukan aku dengan dia dia gitu yaudah akhirnya ketemu aku aku audisi aku dateng ke cafe untuk ngeliat langsung waktu itu kalau gak salah pokoknya aku dateng nyamperin dan aku liat aku suka cara nyanyinya cara nyanyinya pembawaan pas lah buat ratu ya walaupun waktu itu mungkin dia belum keren-keren banget tapi disitu otakku udah langsung mikir ini anak bisa gue bikin keren ini anak bisa bikin gue meledak bisa bikin ego bisa bikin dia meledak lah gitu loh karena disini otakku otak produser lah udah mikirnya udah jauh gitu kan udah akhirnya begitu aku udah suka biasa suami aku sudah datang untuk ngeliat untuk minta kasih restu restu approval gitu oke dan dia juga oke boleh nih kayaknya cocok sama ratu gitu ya dari cafe itu kalau gak usah namanya washi wulan ya wulan itu aku bawa ke rumah untuk aku audisi langsung hah malam itu juga malam itu juga karena emang niatnya aku audisi aku udah bilang sama manajemennya dia bahwa aku mau audisi penyanyi kamu gitu kan aku ajak ke rumah terus aku audisi langsung gitu jadi aku emang malam tuh berarti malam bubaran cafe jam 2 pagi kali ya jam 1 pagi pagi-pagi lah gitu loh i cannot wait oke i have to make this business iya jadi aku emang orangnya gitu kalau udah sekarang aja cepet gitu oke terus malam itu denger suaranya dan segala macam lebih up close kamu cocok untuk 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 diratu oke terus sempet aku aku bilang manajemennya wulan waktu itu dia bilang kalau gak salah Kang Harry namanya gitu ya terus Kang Harry sempet bilang jangan yang ini aku kasih lagi satu lagi deh enggak yang ini tetep eke ngotot tapi emang itu kayaknya udah gerakan Tuhan ya takdir Tuhan jadi aku dipertemukan dengan yang penyanyi kedua gitu oke jadi itu berapa lama dengan penyanyi kedua 1,5 tahun juga juga masa sih perasaan lebih lama deh enggak ya 2005 2004 akhir sampai 2006 akhir sempet oh berarti hampir 2 tahun ya 2 album 1 album 1 album 2 single dan itu lebih nah formasi itu dengan formasi penyanyi pertama lebih jualan yang mana gini kalau kita bilang jualan dua-duanya sama-sama dapet platinum dari Sony Music jadi kalau dibilang mana yang lebih laku dua-duanya sama-sama platinum lah ya platinum itu kan ukuran dari sales sales gitu kan tapi kan emang bedanya gini kalau zaman eranya pingkan disitu aku mikirnya aku pengen manggungnya dari cafe ke cafe dari club to club aku belum ngelebarin musiknya menjadi musik yang aku pengen bikin lagunya itu dari gore dan stadion ngerti gak jadi kalau di cafe to cafe itu kan lebih urban musiknya lebih urban mungkin lebih ada R&B nya segala macem karena aku seneng banget sama lagunya albumnya Ratu selama ajit itu kan musik-musik yang cafe to cafe nah pada saat aku pingkan mengundurkan diri aku disitu merubah konsep bahwa aku pengen ngerasain manggung dari stadion ke stadion ya kan aku rubah konsepnya menjadi band dari show jadi concert ya ya gitu jadi dari musiknya yang dengan urban jadi rock pop rock lah gitu loh aku rubah konsepnya terus otomatis lebih lebar dong masyarakatnya karena masyarakat Indonesia itu gak cuman sekedar lagu yang acid jazz atau R&B kan lebih banyaknya yang pop rock nah itu itu lebih lebar gitu mulai lah bentuk band yang lebih lebih pop rock lebih pop pop tapi rock ada rocknya ada popnya bukan jazz udah bukan lagi jazz bukan lagi R&B gitu terus lagarnya tur 40 kota ke stadion stadion tapi secara finansial yang ini yang kedua ini kayaknya lebih karena kayaknya iklan lebih banyak dari album pertama laku lebih dari 300 ribu ya oke 300 ribu kopi waktu itu ya terus yang kedua kalau gak usah 500 ribu kopi nah kan ya jadi kalau mau lihat dari salesnya ya ini tapi kan itu ada jalan yang pertama bahwa R&B sudah sudah terkenal sudah dibuka sudah dibuka dari zamannya pingkan gitu loh jadi kedua adalah pencapaian dari yang pertama dong karena orang udah ngerti kalau secara branding kita sudah buka jalan dulu nama R&B sudah dikenal gitu loh baru yang kedua meneruskan kan gitu tapi kan banyak faktor juga kalau menurut gue siapa tahu ada orang yang emang fans berat suara pingkan kan pingkan sama mulan suaranya beda maksudnya belum tentu mau terima dengan formasi baru bahwasannya ini diterima ini berarti lo mencetak golden ratio lagi yang kedua gitu loh maksud gue tapi kan TTM itu waktu itu aku sempat rekam dengan vokalnya pingkan oke coba kalau saya pingkan nyanyi hari itu mungkin juga meledak juga jadi semua kan buat apa ya dua-duanya sama-sama mungkin pada saat pingkan menyanyain lagu PTM kalau emang hari itu dia tidak mengunturkan diri aku langsung juga meledak kok gitu loh gitu ya tapi bahwasannya you can pick up the ball lagi sih menurut gue hebat sih gak semua orang tuh bisa bertahan dengan ya udah hancurnya formasi pertama gimana bikin lagi sakit kepala gitu apalagi kan orang sering bilang ya kalau udah di musik itu urusan bisnis cewek sama cewek itu ribet ya belum masalah dia entah sama suaminya atau harus hamil dulu atau apalah cuti hamil lah inilah gitu enggak tentu juga sih aku kebetulan habis itu aku ambil lagi partner yang berikutnya kan mecan tapi kan udah bukan lagi nama ratu disitu aku ganti nama dua maya karena aku juga kapok karena apa ya kenapa aku ganti dua maya karena maya adalah maya gitu loh maya adalah karena selama ini aku tuh sempet dapet kata-kata dari my ex-ex itu bilang bahwa ratu tidak akan besar kecuali tanpa mereka mereka tuh siapa? penyanyi-penyanyi ini oke aku akan jawab juga lu juga gak akan besar kalau gak ada lagu gue ngerti gak? jadi mereka penyanyi-penyanyi ini merasa bahwa ratu ini besar karena ambil 100% mereka aku bilang enggak kalau gak ada lagunya kalau gak ada lagu gue juga lu gak bakal besar gitu loh nah akhirnya kenapa aku ganti dua maya supaya orang tahu bahwa eh lu gue yang bikin lagu lu anak baru lu jangan jangan berlagu ya gitu loh gitu aja sih padahal walaupun akhirnya gue juga profit sharingnya sama gitu loh di dalam band tuh iya dulu bayarnya ini sama tuh bagi rata padahal kamu songwriter berdua tapi kan itu beda dapet dari dari royalty iya iya enggak tapi sebagai konseptor sebagai songwriter yang arranger kan kamu banyak melakukan pekerjaan dibalik yang dibalik kamu yang orang gak lihat itu dia makanya yang kadang-kadang yang kadang-kadang nih ya di penyanyi aku yang pertama yang kedua tuh mereka merasa bahwa anggilnya mereka besar jadi aku kan kasihnya pro rata nih ya kan pro rata bagi dua lah ibaratnya gitu terus tiba-tiba mereka merasa bahwa pengen apa ya pokoknya ya intinya banyak penyanyi yang egonya tinggi lah gitu loh itu ya kenapa akhirnya aku pensi jadi musisi karena ternyata capek juga ngurusin orang yang dari nothing menjadi seseorang yang luar biasa hebat dan melupakan siapa penciptanya gitu loh itu banyak terjadi seperti itu ini sekarang masalah soal pencipta yang merasa lagunya tidak dihargai ini lagi jadi tema nih lately iya gitu lah tapi kan masalahnya alhamdulillah aku tidak udah gak bercembung di dunia musik lagi ya kan itu dia pertanyaan gue kenapa ya padahal kan talentamu di musik besar sekali dan kamu memang bisa bikin lagu dan sudah terbukti gitu ya konseptor juga kamu juara yang punya nama ratu siapa sih aku nah terus kalau kamu kapan-kapan mau bikin bisa cuma gue itung itu jelek banget nah itungannya makna gue ganti doa maya oh di atas kertas di atas kertas gue itung itu jelek juga ya gitu loh waktu itu kan waktu itu sempet ada omongan bahwa dari sorry ya dari bapaknya anak-anak jangan pake nama ratu yaudah penting apa nama mau gue kasih nama esetan kayak iblis asal aku punya bagus mau meledak-meledak aja gitu gue juga pengen buktiin bahwa gue tanpa ratu juga gue kenapa gak boleh pake nama ratu waktu itu menurut dia i don't know menurut dia adalah dia yang iniin padahal menurut gue gue yang kerja gitu kan gue yang gue yang bikin lagunya gue yang ransemen segala macem gak usah pake nama ratu no problem namanya mau siapapun kalau lagunya bagus penyanyi yang bagus itu itu gue gak akan takut gitu kan itu iya oh oke tapi sebenernya punya kamu kalau hari ini kalau secara haki nya sih gue secara haki nya loh secara haki nya gue jadi kalau hari ini misalnya kamu lagi mood nih gue dapet penyanyi gue bikin lagi ratu gue gak berani pake nama ratu hitungannya jelek masalah kalau balik ke hitungan iya gitu masa sih kalau hitungannya bagus gue pake hari ini hitungan tuh apa sih maksud lu ada hitungan lah hitungan di Al-Quran pokoknya jatuhnya kayak wanita yang diuji judulnya gitu ha al-mutah mana kalau gak salah ya oh panas kan kasusnya wanita diuji terus jadi ya udah gue ganti deh gitu iya 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 begitu gue ganti nama dua maya kita urusannya beres aja tuh maksudnya gak pernah ada berantem gak pernah urusan laki bisnis bisnis aja spiritualnya spiritualnya berarti gitu kan nah kalaupun pake nama ratu juga ratunya pasti ada tambahan dikit lah tehtu dua ratu tehtu ratu ratu pokoknya jangan ratu tok gitu loh jangan ratu randang juga ya pemain tenis oh gitu tuh oke maya yang sekarang sudah berumah tangga lagi dan semua orang melihat kamu begitu konten ya bahagia dengan hidupmu yang sekarang bahkan kamu sendiri punya tagar kan tuh semakin tua semakin bahagia semakin bahagia nah itu dari tadi di awal kita waktu maya bilang hati-hati dengan yang kamu ucapkan aku membaca ini sebagai kamu mengucap itu karena itulah yang kamu ingin tuju semakin tua semakin bahagia dan itu bukan aku hashtag dari jaman sekarang loh itu kebetulan instagram sekarang tapi kan itu jaman kita masih pake blackberry ya pinnya pasti ada statusnya tuh semakin tua semakin bahagia udah ada itu oke kenapa lu bisa berpikir kesana apakah karena lu pernah lihat sebelumnya ada orang di usia produktif tidak bahagia menuju masa tua mereka ya waktu itu gua gak bahagia sih emang makanya gua tulis itu pin status semakin tua semakin bahagia itu kan jadi wish gue jaman mungkin 15 tahun lalu kali ya gitu dan sampai sekarang terus gue kumandangkan kumandangkan supaya orang juga yang membaca juga menyumpah dirinya gitu loh iya iya ketika gua baca gua juga keduakan dirinya sendiri iya oke jadi artinya itu menjadi slogan hidup mula ya iya gitu ya tapi apa apa sekarang udah bahagia bahagia alhamdulillah bahagia konsep bahagia menurut lu tuh apa bahagia menurut gua tuh kalau kita gak direcokin suami banget iya lu direcokin gak agak baik banget suami gue tapi gua juga baik banget ini kalau gak ada kalau gak ada dia gak ada talk show ini gua gimana ngerjainnya pusing jadi gue bahagia itu karena misalnya gini nih apa ya gak tau ya kayaknya gak masalah alhamdulillah hampir gak ada ya oke lah kalau masalah-masalah pekerjaan ini kurang bayar pajak oke lah itu itu biasa lah itu bukan masalah itu kan harus bisa diselesaikan tapi kalau masalah-masalah yang terakhir aku punya masalah besar tuh ketika dikecelakaannya dul aduh itu ujian-ujian besar aku yang paling terakhir yang diuji lah disitu tuh itu kan sekitaran 2013 tuh ya jadi udah itu terakhir ujian ibaratnya itu waktu itu belum sama mas Irwan belum masih single mam masih single oke itu ujian gue terakhir dalam kehidupan yang besar banget gitu waktu itu apa yang ada di pikiran lu lu sempet menaruh guilty feeling gak ini jalan-jalan karena kita bisa lalu anak-anak jadi ini gak tau kenapa tahun 2012 tuh gue kan penemuan menemukan Tuhan lah menemukan Tuhan lah berarti aku tau lah apa sih konsep Tuhan itu dan apa sih Tuhan itu bukan karena Tuhan hilang ya tapi lu akhirnya terbuka matanya untuk aku menemukan lah mengalami mengalami Tuhan pencerahan lah gitu loh tahun 2012 gak tau kenapa tahun 2013 tuh kayak misalnya apa yang diajarin ke gue semuanya tuh apa yang diajarin ke aku tuh kayak dites lagi sama Tuhan bener nih kamu udah aku kasih ilmunya ya berarti gitu ya kan lu udah percaya nih udah percaya sama gue ya gitu kata Allah gitu ya misalnya kata Tuhan bilang bener nih kamu udah aku kasih toolsnya lah gitu aku tes ya gitu dites lah di tahun 2013 itu itu kayak tapi aku melewatinya dengan lulus Alhamdulillah apa ya flying colors wah gila sih itu itu sih kayak tes ujian terakhir lah itu gitu jadi waktu itu yang nelfon siapa? ngasih tau lu kalau Abdul iya yang nelfon aku waktu itu jam 3 pagi tuh kakakku kakakku tuh tinggal di rumah tapi kita sama-sama kamarnya jauh-jauhan kayak Divina nih kamarnya satu disitu kamarnya satu lagi disitu jadi by phone ngasih tau anak kamu kecelakaan wih disitu tuh bener-bener yang kayak gak bisa mikir kakekku ngambang kayak gak napak tanah terus kayak pertanyaannya tuh pasti yang kayak udah gak karu-karuan adalah misalnya ini siapa yang nabrak siapa yang ditabrak berapa jumlah korbannya ya kan yang salah siapa udah gitu akhirnya pas itu langsung ke rumah sakit udah ngeliat tubuhnya anakku hancur tuh kan rasanya mau itu juga ya itu tuh ujian keikhlasan itu gila sih itu pas dul dipindah dari rumah sakit yang di cibubur rumah sakit pondok indah itu juga dulu juga udah mau menuju sakratul maut lah disitu aku juga cuman nyantai aja gitu yang cuman ya Allah kalau emang emang anak ini enggak kau ambil ambil aja ikhlas aku ikhlas ambil aja anak ini matanya udah kebalik-balik putih tensinya udah tinggal kalau gak salah 70 per 30 60 per 20 50 per 10 habis itu udah nol kan napas yang di 50 per 10 itu aku cuma bilang ambil aja ya Allah aku ikhlas jadi kalau ditampar-tamparin sama dokter tuh dihidupkan itu langsung tensinya langsung naik jadi once aku ngomong anakku ambil aja karena itu milik engkau bukan milikku di detik aku ngomong kayak gitu di detik itu juga dulu langsung kayak naik lagi intensi ini jadi kayak apa ya di uji gitu loh di uji apa sih ke ikhlasanku jadi ya bener-bener yang emang itu lagi di tes drive lagi sih sama Tuhan ya kan wah gila ya gitu gila loh itu itu ujian terakhir sih tapi alhamdulillah lulus 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 oke dari situ naik lagi vital signsnya segala macam keluarlah dia dari rumah sakit tentu ada pemulihan dong antara lu sama dulu ada omongan waktu itu banyak apa yang terjadi sih apa gitu segala macam ada banyak kalau itu memang disitulah mulai juga bagus juga buat Dul karena waktu itu sempat abis Dul sembuh kan Dul minta pindah ke rumahku di pejahaten terus pas dia pindah aku cuma bilang gini sama Dul boleh aku pindah ke rumahnya Buddha tapi syaratnya cuma satu lu sholat ya gitu loh oke terus dulu waktu itu kalau gak salah Dul bilang aku mau sholat gimana aku gak kenal Tuhanku aku mau siapa yang aku sembah gitu kan ngapain aku harus sholat kalau aku gak kenal Tuhanku itu siapa itu pertanyaan bagus loh karena banyak orang yang tidak kenal Tuhannya juga kan jadi ini anak umur 13 tahun udah bertanya tentang Tuhan tuh di masa-masa seperti itu waktu itu di umur berapa ya kejadian itu 13 tahun 13 ya astaga oke 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 terus terus pas dia pindah ke rumah aku cuma bilang boleh kamu pindah ke rumah Bunda tapi syaratnya satu harus sholat harus dia jawab aku kalau sholat aku gak kenal Tuhanku Tuhan mana yang pantas aku sembah aku gak kenal bentuknya aku gak kenal dia tuh siapa gitu wah ini pertanyaan yang sangat bagus sih buat anak-anak mencari Tuhan nih ya kan yang tidak mengenal Tuhan lah gitu udah akhirnya waktu itu judul suatu saat pas lagi apa nih ke masalah hukum dia harus disidang diadili lah gitu loh tapi kan persidangan anak-anak di bawah umur kan beda ya bukan kayak orang dewasa gitu dia bilang sama aku Bunda doain dong supaya aku gak masuk penjara terus aku bilang gini kamu mau kamu mau selamat gak masuk penjara kamu minta langsung sama Tuhan kamu sholat kamu harus sujud kamu minta langsung sama Tuhanmu disitu dia sholat tuh kemudian hasilnya Alhamdulillah hukumnya adalah anak di bawah umur kan emang gak masuk penjara dan kebetulan waktu itu dulu juga udah ganti rugi korban ya kan jadi pada akhirnya pas diputuskan bahwa dulu dipulangkan ya kan itu dulu langsung sujud syukur ke Allah baru disitu dia beriman sama Tuhan bahwa doanya itu terkabul bahwa dia gak sampai harus masuk penjara miracle kan mujizat soalnya jadi itu ada ada hikmahnya lah hikmah dibalik sebuah peristiwa yang mungkin mungkin banyak buat sebagian orang yang nampaknya buruk tapi buat sebagian orang lain Tuhan sudah punya rencana yang baik dibalik yang kita lihatnya buruk kakak-kakaknya waktu itu gimana tuh apa namanya reaksinya kan mereka juga pasti shock kan iya umurnya berapa waktu itu Al berapa 16-17 kalau berarti Al 14,5 Al 16 16-an ya nah waktu itu waktu itu si Al sama Al gak tinggal sama aku yang tinggal sama aku kan Dul jadi aku tiap hari ngantarin dia ke pengadilan ngantarin yang pokoknya ngurusin bagian hukum itu bagian hukum sampai Dul selesai itu aku dibantuin dengan pengacara pengacaranya Dul Mbak Lydia ya kan jadi aku benar-benar ngurusin total secara hukumnya lah itu gue banget itu tiap hari pendampingannya dan ngurusin dari zero sampai selesai itu gue kakak-kakaknya gak pernah nelfon kamu gak pernah komunikasi sama mereka gitu bahwa ya oke ini sekarang perjalanan adikku gue lupanya nelfon-nelfon cuman gue lupa karena fokus gue adalah gimana caranya gue harus temenin anak ke pengadilan gimana caranya supaya semuanya tuh beres gitu loh dengan hasil yang baik gitu loh berapa lama tuh ya berarti 6 bulan 6 bulan 6 bulan gue ke pengadilan terus gitu kan sampai hari ini dulu masih tinggal sama kamu ya Mai masih ya soalnya aku bilang jangan kemana-mana ya soalnya bunda kan gak tiap hari di Pejaten ya kan aku tiap hari 3 hari tuh aku di apartemen sama Mas Hirwan kan jadi 3 hari kan rumah aku tinggal jadi dulu lah kamu di Pejaten aja lah gitu oh kakak-kakaknya memang gak tinggal sama Mai dari dulu ya jadi 3 hari di apartemen 3 hari di rumah Pejaten bersama dengan Dul ini sejak perkawinan dengan Mas Hirwan itu udah persetujuan berarti waktu awal nikah kamu udah bilang bahwa sorry ini rumah Pejaten gak bisa gue give up gue sama anak gue tinggal di situ kita punya jatah 3 kali seminggu atau gimana itu berjalan gitu aja berjalan gitu aja sih enggak maksudnya sebagai suami kan dia bisa aja sebenarnya bukan melarang ya tapi lebih enggak kalau gue enggak 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 dia justru Mas Hirwan tuh orang yang tidak pernah mengatur atur ibaratnya tahu kok Maya tuh susah diatur kan jadi dia tahu dia gak mau merentah gue gitu loh jadi dia orangnya dia tahu bagaimana cara handle seorang Maya Istianti adalah dengan tidak mengatur-atur justru dengan tidak mengatur malah seorang Maya Istianti malah kan tunduk kalau makin kamu harus begini eh siapa lo gitu kan lah dulu ibaratnya diatur aja masih minta restu kan iya gitu loh iya oke jadi memang apa ya dibilangnya sistem rumah tangganya unik ya sekarang ya tiga hari bersama suami tiga hari you spend with your son gitu kan dan itu works out fine aja buat keluarga kalian karena Mas Hirwan juga masih sibuk kayaknya ya oh sibuk banget banget iya jadi enggak masalah enggak masalah gitu jadi ya kalau enggak semua orang cocok dengan ala rumah tangga kayak gue sama Mas Hirwan ya yang tiga hari ketemu tiga hari enggak tapi ada beberapa rumah tangga yang begitu juga cocok juga gitu loh ya itu dia maksudku modul rumah tangga setiap orang tuh berbeda-beda guys makanya kita enggak bisa ngomongin menghakimi dan dan apa ya setiap musim rumah tangga juga kayaknya beda deh mungkin 10 tahun pertama cocok nih dengan sistem begini 10 tahun kedua enggak bisa loh rumus yang sama diberlakukan dengan rumus yang sekarang kayak kita pindah ke Bali ini kamu pahiman tuh lo mas Agi lihatnya kamera nutupin kamera ya 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 gitu jadinya aku mikirnya apa ya kita ini apalagi sesama perempuan ya enggak usah tegalah ngomongin sesamanya gitu ya kita enggak pernah tahu di dalam rumah tangga orang seperti apa orang itu sedang fight atau sedang sedang bertahan atau sedang apa ya mencari cara untuk tetap floating gitu ya tetap aman-aman aja untuk si suami untuk si istri untuk si anak-anak gitu ya bedanya Maya yang sekarang dengan rumah tangga yang baru ini dengan Maya yang waktu single mom itu bedanya apa bedanya sekarang ada yang nafkahin lah kalau dulu kan enggak ada yang nafkahin cari uang sendiri kalau sekarang kan paling enggak uang rumah tangga udah merem aja gitu ya udah enggak udah ada budget udah enggak ngotot dulu lah kalau dulu kan harus ngotot tiap hari per bulan harus ada buang sekian sekarang kan paling enggak nafkahnya udah ada dan aku jadi kerjanya tuh kerja happy-happy aja gitu loh kerja buat happy kerja buat yang penting lo happy-happy aja lah kamu enggak perlu ngotot kamu kerja yang menurut hati kamu seneng aja gitu loh berarti dulu waktu jadi single mom itu salah satu alasan kamu lepas musik kalau aku boleh beri kesimpulan adalah karena musik kurang menghasilkan waktu itu untuk single mom waktu itu kan perpindahan dari digital ke analog ke digital dari analog ke digital gitu lah jadi memang agak kaget dan waktu itu kan kita sistemnya juga belum jelas ya secara digitalnya seperti apa dan itu pasti ada penurunan royalty kan plus juga aku enggak terlalu semanggung-manggung zaman dulu ya kan dan buat aku aku harus memikirkan bagaimana caranya dapet duit yang ATM itu ada tiap hari bukan kalau nyanyikan kadang-kadang seminggu sekali seminggu dua kali itu berarti ATMnya cuma seminggu dua kali gitu kan gimana caranya cari ATM yang tiap hari itu ada gitu loh itu aja sih pemikirannya gitu tapi enggak perlu bukan aku lagi yang mencari uang tapi uangku mencari uang gitu loh menginvestasikan sesuatu sehingga aku bisa beranak uangnya jadi kadang-kadang kita sakit pun uang itu masih menghasilkan ATMnya sehari-hari gitu loh tiap hari sorry jadi waktu itu pikiranmu adalah itu supaya bisa bertahan hidup makanya ke-ke bisnis dan segala macam termasuk si bisnis skincare itu itu masih ada enggak? aku mau pindahin ke yang lokal jadi karena udah ada pengalaman yang kemarin import ya karena udah tahu ingredientsnya apa segala macam jadi sekarang udah pengen yang pindahin ke lokal satu ngurus BPOM itu susah banget ribet ya sekamampus dan lama dan lama dan banyak aturan berganti-ganti jadi buat aku yaudah lah mungkin emang sengaja dibuat untuk memudahkan yang lokal ini akhirnya aku ganti atau ingredientsnya walaupun inggrisnya enggak sama yang luar negeri ya tapi paling kian aku udah ada ada pengetahuan di skincare seperti apa gitu itu waktu itu partneran sama orang apa sendiri? yang di Indonesia aku sendiri sendiri? yang waktu itu yang luar negeri partneran? partneran berarti udah cukup belajar ya yang sekarang Indonesia juga aku partneran sama dokter gitu udah cukup belajar banget kapan tuh mau rilis? belum tahu Insya Allah Agustus ini sih tahun ini berarti? tahun ini tapi ya gak banyak paling cuman yang bikin pentolan-pentolan yang dulu lah yang kayak apa misalnya? ya kayak night cream night cream aku brightening dulu deh brightening serum orang kan pengen putih ya orang Indonesia ya gitu loh karena disini matahari terlalu banyak gitu sama acne serum lah gitu sama yang mau istilah selesai hari-hari lah gitu itu dulu dan namanya? Kayaru namanya Kayaru? apa tuh artinya? pasti udah ada hitung-hitungannya? udah dihitung tapi artinya gak ada aku lebih penting hitungan daripada arti sekarang nama tapi tiba-tiba bisa muncul ah Kayaru itu dari mana? dihitung ini jatuhnya bagus gak gitu loh gue udah kapok pake nama ratu asal-asalan wah karena suka nama ratu ratu meaningnya adalah I am the queen tiba-tiba ee jontor nih Maya Estianti modern tiba ee Maya Estianti yang sekarang oke ini berarti bedanya ini Maya Estianti yang sekarang sudah tidak lagi tertarik pada ada shiny bright objects ya dong yang meling-meling oh saya sukanya itu gitu udah gak gitu sekarang diperhitungkan lah hitung diperhitungkan oke Kayaru bagus ya tapi namanya ya gitulah ada kaya-kayanya lagi? iya gue amin amin itu aku agak lagi sombong ya saudara-saudara itu lagi mendoakan diri gue nebeng ya iya 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 kadang-kadang orang iya sambung banget sih lo bilang kaya padahal lagi menyumpah diri yang baik-baik iya kenapa sih emang daripada ngatain diri aduh gue kok bego banget ngapain? lo bego beneran kan? ini kan ngomong aduh gue pinter banget ya kayak kemarin nih gue sebelum syuting ini kemarin gue gak yakin loh gue bisa dateng karena kemarin tuh tiba-tiba gerd gue kambuh terus yang udah muntah lah apa-apa-apa-apa terus punggir nanya bisa gak? bisa bilang aja mamanya kita bisa syuting yakin kamu? iya bisa tenang aja pasti bisa malamnya tuh gue udah gini bisa-bisa pasti bisa aku pasti akan sembuh malam ini ini pasti gerdnya beres pasti gerdnya beres sampe deh disini iya walaupun aku tau itu awalnya gerd karena gue ngeliat tape gak penting ya ini cerita mama-mama tape di kulkas gue sayang tinggal dikit lagi mai dan mama-mama kan suka sayang makan aja tape-nya sebenernya udah agak jelek nah disitu lah pinternya saya saking pinternya saya makan tuh tape yang udah kurang bagus terus gue jadi gerd gue gak mau bilang gobeko ya mungkin kalau yang makan gue itu pasti gak akan ada masalah karena gue gak punya gerd oh gitu itu kita buktikan datangkan tape-nya boleh oke oke sekarang gue mau nanya masa depan ini apa yang lo liat maksudnya lo tuh punya cita-cita mau apa lagi bikin musik dong mai kangen loh gue pasti pengen sih kadang-kadang tapi gue harus temen penyanyi yang asik lagi gitu loh tapi bukan tapi masih namanya Duomaya lagi enggak dong mungkin enggak ya mungkin kayak kemarin gue sama Tata kan kayak apa tuh namanya tuh collab collab lah gitu loh gue sih masih pengen kemarin kan singlenya Kla masih nyanyi ya ya tapi itu kan bukan gue yang bikin loh maksudnya bener-bener yang itu kan karena disuruh nyanyiin lagu apa gitu yaudah paling gue cuman kayak ini referens musiknya ke sini-sini-sini gitu loh gue gak hands on 100% loh cuman ngarahin kalau album lo harus ngarahin mau gak mau kan kalau lagu kalau gitu loh lu masih ada beberapa lagu yang belum kepake kepo deh ada ada lu simpen gue simpen sih ntar kalau tiba-tiba ada penyanyi yang gue srek iya bikin lah Mai iya tapi nanti masyarakat Indonesia sudah rindu udah kepikiran sih udah kepikiran kita tunggu ya berarti sama Lea oh iya bikin single sama Lea juga oh Lea 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 masih nyanyi emang eh masih lah nah coba siapa tau ada apa kenapa jadi kita yang kita yang promo ini soalnya saking kangen ya pengen Maya bikin sesuatu Maya tuh luar biasa loh ide-idenya sebenarnya dasar dari Pak Yan berjaya sampai Pak Yan pensiun loh kehadiran lo masa lo gak meneruskan harus meneruskan lah oke selain itu apa lagi selain musik lu mau apa? skincare itu skincare? oke itu kayaknya pekerjaan yang pengen gue seriusin seriusin emang dari lu gue serius cuman lately enggak karena gue lagi memindahkan dari yang lagi mikir yang lokal ini gitu loh lu dikasih ilmu-ilmu gitu gak sama Mas Irwan? kan dia pebisnis ya lu suka nanya-nanya Mas Irwan tuh orangnya akan menjawab kalau ditanya oke jadi lu nanya gak? belum oh belum Mas Irwan ini gimana sih? aduh belum nanya kenapa? belum butuh oh nanti kalau ada kendala baru gitu loh oke jadi selama ini selama masa perkawinan ini pernikahan lo sama dia belum ada pertanyaan bisnis? lebih ke belum sih ya belum oke padahal lu kenal Mas Irwan keluarga lo saling kenal kan di Surabaya dulu itu bukan orang baru loh dia dalam hidupmu ya kan? kalau gue sama dia kan ibaratnya lo tiap hari ya kita ketawa-tawa aja ngebahas yang gak penting-penting Rachel Peter kayak apa oh gitu jadi ya kita kan mencari di rumah kan pengen cari hiburan gitu loh kan iya 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 oke saya akan tunggu pertanyaan pasti dasyat sih kalau sampai Maya ngasih pertanyaan ke Mas Irwan karena menurut gue ilmu dia tuh sayang loh kalau gak dipakai dasyat loh dia kan belum launching belum butuh tapi dia tau kan mau dikasih nama ini segala macam dia tau tau enggak oh nama detailnya apa? belum gak tau dia oh belum tau ini ya Mas Irwan saya kasih tau gue yang so akram belum 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 oke pertanyaan berikutnya adalah sebagai Maya yang akan semakin tua semakin bahagia tua kan berarti lo akan jadi eang dong iya harapan kita siapa sih yang gak berharap anaknya bisa punya anak lagi lalu kita melihat cucu kita gitu nah itu apa harapan lo kalau kan orang nih ngeliat anak-anak lo tuh kan yang kayak uh cakep-cakep anaknya Bunda Maya anaknya Bunda Maya gitu Masya Allah ya nah pertanyaan gue adalah siapa tau ada yang mau nyontek tips menjadi calon mantu Bunda Maya harus seperti apa sih perempuan seperti apa sih yang menurut lo oke boleh lah kamu pas buat anak-anak saya yang nyari anak-anak ya jadi ya kan kita hatinya juga paling juga kalau dikenalin ke gue terus gue ngeliat anaknya kayak gak bener nih pasti gue kasih tau jangan sama yang ini gak sih gak bener tuh apa misalnya image-nya di luar kita pasti cari tau juga dong who is she gitu kan pasti gue juga akan cari tau siapa ini orang gitu kan kalau emang image-nya di luar gak bagus ya gue pasti akan langsung no gitu tapi jarang sih paling cuma sekali doang sisanya sih gak ada masalah udah pintar ya mereka memfilter ya gak berarti kamu lebih seneng yang modelannya apa harus Jowo misalnya enggak 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 ikut lagi internasional gitu kan gak masalah gak masalah mau suku ras apa aja gak ada masalah oke harus tipe yang bisa masak misalnya enggak juga harus pintar kerja hari ini ojek online setiap hari juga bisa pesen harus pintar kerja enggak juga yang penting baik yang penting bisa sama-sama saling menghormati saling mencintai saling mensupport saling tidak mengekang kali ya saling apa ya saling mensupport saling membahu-membahu ya saling dan yang sudah menemukan Tuhan lah kalau boleh gak sih gak tau ya kalau gue harus sih iya kan kalau gak siapa yang ingetin anak kita yang doain yang walaupun kita juga berharap anak-anak kita hubungannya sama Tuhan bagus ya spiritualnya iya gak sih iya iya gue sih pokoknya gitu yang penting anaknya baik-baik dan ya bukan berarti dia harus bekerja ya tapi jangan males kerja jangan males kerja dalam arti gini kan kan rumah tangga itu kan berdua siapa tau ternyata suami tiba-tiba lagi sakit kalau tidak menghasilkan gimana ya kan istri juga harus bisa lip nopang doang gitu kamu harus tau harus apa dan aku juga gak pengen anakku juga ngelarang pasangan-pasangan gak boleh kerja jangan karena maknya tukang kerja gitu kan sejauh ini anak-anak dengan apa ya dengan semua yang telah kamu lalui lah ya dengan bapaknya anak-anak dan yang lain-lain itu tuh sempat ada masa kebingungan gak sih maksudnya ketika mereka bertanya what happened atau kita harus bagaimana atau jangan-jangan mereka bahkan gak pernah cerita ke kamu soal ini tapi sebenarnya ada rasa-rasa yang gimana pernah gak sih ada omongan ke bundanya iya bawasannya diantara apa ya quote-unquote pingpong kan maksudnya ini rumah ayahnya ini rumah bundanya gitu dan peraturan-peraturannya berbeda berbeda lagi ketika dari kamu dari single mom sekarang udah jadi married mom lagi itu kan mereka sering dipingpong oleh kehidupan married mom tuh anak-anak gak pernah tinggal di apartemennya masirwan ya karena apartemennya masirwan yang kita tinggalin sekarang itu kan gak terlalu luas dan memang tidak dipersiapkan untuk anak banyak gitu loh jadi kita memang lagi lagi bikin yang apartemen yang baru yang anytime anak-anak bisa nginep lah gitu loh jadi anak-anak belum ada experience mungkin kalau experience sama masirwan mungkin kalau lagi liburan jadi aturannya tuh gak terlalu ketat lah gitu loh karena memang jarang banget kita liburan paling setahun dua kali setahun tiga kali lah gitu loh tapi kalau nanti apartemen yang baru itu adalah kalau anytime anak-anak mau nginep mau go gitu kan dan belum ada experience untuk satu rumah bareng yang lama gitu jadi mereka selama ini dengan beda rumah beda aturan rumah tangga itu gak belum gak ada kebingungan gak ada apa-apa gak pernah ada omongan itu ya sama anak-anak oke jadi intinya lo gak ada larangan macam-macam kalau buat anak-anak masalah pemilihan gak sama sekali kan ya mungkin karena gue bercemen sama diri gue sendiri kali ya gue gak suka dipilihin nyokap-bokap jodohnya harus ini atau diatur-atur gitu jadi semakin gue dilarang semakin gue tabrak gitu kan itu yang gue tau jadi gue menyamakan dari gue ke anak-anak jadi kalau misalnya anak-anak misalnya pun ada yang gue gak suka gitu misalnya gue akan bilang gini Kak itu tuh image-nya di luar orang ngomongnya gini-gini gini-gini oke jadi gak ada persyaratan macam-macam yang penting gak neko-neko yang penting berlobang yang penting aja serah anaknya sih nanti kalau misalnya udah mau waktunya untuk serius baru tanya Tuhan ya nah speaking of oke itu tadi anak-anak sekarang lu sendiri sebenarnya Maya Estianti yang sebenarnya itu gimana sih karena kan yang tercitra di masyarakat adalah tough fighter suruh boyo gak ada takutnya gitu ya asal maunya enggak saya gini saya gini ya asal dalam arti maksudnya saya maunya ini saya omongnya gini gitu ada sisi romantis gak? enggak sih gue gak romantis orangnya ya enggak apa hal yang paling sweet yang pernah lo lakukan untuk mas Irwan sebagai istri? gak tau ya dia bilang sisi gue gali tau gali gak? preman preman ya apa ya sweetnya ya mungkin kalau lagi gue masakin mas Irwan itu pun jarang apa ya ya tau sih kalau gue bilang sih mas Irwan beli satu dapet empat nah gimana itu maksudnya? beli satu gue nikahin gue dapet empat gue anak pertama perempuan dulu anak ketiga 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 mas Irwan bapaknya malah ngangonin ngangonin empat anak empat anak itu apa hal tersebut yang pernah dilakukan buat lo nah mas Irwan tuh tadi tadi pas ketemu ternyata orangnya humoris banget ya banget lawak dia maksudnya his sense of humor tuh agak wah bagus deh kalau menurut gue tadi pas ngeliat cara dia bercanda gitu kalau dia ke lo ada romantis gak? dia tuh juga bukan orang yang romantis ya tapi memang gue sebenarnya bukan orang yang butuh diromantisin karena gue sendiri juga manja-manjaan juga agak kurang suka ya gitu loh maksudnya bukan nemploh gitu kamu gak seneng ya namplohnya gak masalah cuman itu kan bukan manja manjat kayak yang apa ya manjat ya kayak ini bikin ini dong ini nong itu kan gue gak suka karena dari awal gue udah ngomong sebelum kita nikah tuh dari awal aku udah ngomong aku bukan orang yang suka mencari orang bukan orang yang bisa ngeladenin orang bukan orang yang bisa take care kamu 24 jam terus dia bilang gak usah saya juga gak perlu hitungan kok yes gitu doang cocok gitu jadi hal romantis tuh menurut aku romantis itu adalah ketika laki-laki tuh adalah dia bisa berkomitmen jadi gak pernah kalau berkomitmen tuh gak pernah gak tepat janji itu buat aku romantis oh itu ya terus apa yang diomongin tuh sinkron dengan berbuatannya oke itu penting banget gak dia ngelarang kita apa tapi di luaran dia ternyata kebalikannya itu aku buat aku tuh itu romantis tuh itu yang penting bertanggung jawab ya nek gitu laki-laki kan yang penting tanggung jawab dan setia ce insya Allah sih setia insya Allah oke jadi memang kalau mau dicari sisi romantis menye-menyenya jangan deh gue yang kabur ntar takut gue enggak ya lu gak suka digombali enggak enggak banget lu ngomong hari ini cantik banget lu gak ya gak suka dia gitu you look pretty oke thank you ya terus oke thank you oke thank you next gitu ya oke next gitu doang maksudnya apa ini tapi dia selalu memuji orang ya misalnya oh you look beautiful walaupun itu opa-opa opa-oma gitu dia lu look beautiful dia sales ya gitu 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 kalau di gue langsung please lah jangan jadi sales di depan gue tapi lu udah kenal sama keluarga dia dari dulu iya iya kan dari kecil jadi udah tau masiruan dari dulu kalau masiruan gak tau dari dulu dari tahun 2009 udah taunya baru kenalnya eh tunggu dikit lagi nih gue jadi penasaran jadi pas waktu awal-awal ketemu ngomongannya langsung ke serius apa enggak pertama kali terkenal nih enggak ya udah 2009 itu udah sama-sama gede enggak 2009 kan dia udah masih punya pacar aku ketemu dari pesawat oh gue cuma memperkenalkan sebagai ipar yang tidak jadi oh adiknya yang pernah pacaran sama kakak gue oke oke gue cuma memperkenalkan diri sebagai itu aja sebagai gue kenal banget sama keluarga lu gitu kan tapi gue gak minta nomor telepon dia juga gak minta nomor telepon gue dan gue juga menghormati dia sama pacarnya hari itu kan udah itu aja terus berapa tahun kemudian dari 2015 kan baru mulai itu perjodohannya diperkenalkan dipertemukan kembali oleh temen oke dan itu pun juga gak langsung iya-iya gitu gitu loh oke baru 2017 baru dia ngelamar wow 2016 kita jalan pacaran ya 2016 pacaran 2017 dia ngelamar 2017 akhir dia ngelamar 2018 akhir dan kita nikah sementara kan dia juga termasuk orang yang pasti berhati-hati sekali sangat sangat jodoh sangat dia akhirnya melamar lu gak sih kode ngetau deh karamannya orang Surabaya kali ya jadi dia pernah ngomong apa emang kan iya kan aneh maksudnya dia adalah orang Surabaya yang sudah pindah ke Amerika besar di Amerika terus dia harus mendapatkan jodohnya orang Surabaya lagi balik lagi walaupun dia sudah menglanglang buana ke luar negeri pindah-pindah negara gitu kan balikmennya memang Surabaya gitu loh itu kan kayak crush-nya dia ya dapet orang kayak gue gitu iya-iya jadi akhirnya nah tapi kan untuk dia melamar pasti kan lu udah kode dong enggak dia dulu menunjukkan bahwa gue mau lebih serius enggak suddenly bukan itu kada-kada bokap sih bokap nanya kamu seserius apa sama anak saya oh ditanya ditanya kata Mas Sirwan jawabnya ya tergantung anaknya kalau anak yang sama mama saya juga percuma dong pak gitu kan gitu nanti saya tanya anaknya ya gitu terus gue ditanya lu mau gak nikah sama gue kalau iya gue ngelamar nih ke bokap gitu kan ya maulah gitu udah kenapa lu mau lu bukannya hati-hati juga pada saat itu karena Mas Sirwan orangnya cocok sih dalam arti gini loh cocok bukan arti 100% cocok ya cuma secara karakter tuh match gitu loh yang tadi yang gue bilang gue gak suka ngeladenin orang dia orangnya bukan tipe yang orang suka diladenin dia orangnya tipe yang gak suka dicari gue tipenya gak suka nyari orang kan match jadi kalau dia pergi lama keluar negeri apa lu gak nyari gak nyari tapi lu tau gak jadwal dia pulang tau oh gak nyari dimana sekarang video call dong gitu gak gak jadi suatu saat pernah gue telepon dia itu dia kita video call gue telepon dia terus dia bisa happy gitu dia berteriak di depan teman-teman dia weh finally my wife telepon gue akhirnya gitu gue sama kakaknya gitu saking lu cuen saking gue cek banget gak usah sama suami anak juga gak pernah nyari gue gitu loh kenapa tuh ya menurut lo apa emang lu udah percaya aja gitu udah percaya aja kalau gue bawa lah anak gue suka gue cariin cuma kuliah di Jogja aja gue ribet iya ya gue sih untung gak jadi anak loh aduh kok gak stress aduh mati gue aduh maaf ya mas Rangga mama cariin terus ya enggak lah seminggu tuh pasti gue video call cuma pengen lihat mukanya aja kangen gitu kalau gue gitu makanya ribet dihitung-hitung juga gak ya dihitung-hitung lu hitung juga gak tuh apa itu nama anak gue hitung gue hitung gue hitung juga hitung juga nama anak-anak enggak nama laki gue kan oh waktu itu gue hitung match 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 alhamdulillah match ada yang perhitungannya misalnya ada orang yang deketin gue gitu zaman gue belum ketemu Mas Irwan ya gue hitung namanya wah ini di awalnya baik di belakangnya berantem wah gak jadi coret cari lagi yang lain gitu jadi berarti lu dulu kalau hitung-hitungannya sama mantan pecah dong harusnya enggak kalau teori lu bener enggak bukan enggak match match lain 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 jawabannya oh jawabannya jawabannya bukan yang dapet jatuh yang tadi yang ketemunya awalnya baik kemudian terakhirnya berantem itu bisa berlaku pada saat pacaran pada saat pacaran mungkin awalnya baik-baik kemudian tengah-tengah bisa berantem mungkin 3 bulan buang berantem gitu loh oh wow oke mbak nama aku sama dia nih jangan-jangan dia tadi izin jangan dihitung lah ngapain jangan dihitung nanti cerit nanti cerit nanti ceritnya gak lucu jangan dihitung jangan dihitung jangan dihitung udah jangan dihitung aja dihitung transfer aja oh ya kok terakhir oke terima kasih Maya Estianti untuk waktunya thank you Navita Sophie terima kasih juga kita tadi udah di aku nyampe depan rumahnya di syuting terus aku bilang ngapain May dia buat vlog-vlog aku aja masyarakat biasa loh ini masuk ke vlog common people common people rakyat jelata rakyat jelata ya betul itu jadi nanti kalau saya sama Pongki muncul di sana ya kita dulu temen salon satu extension makanya cuma gue gak manggil dia bunda Maya May May tukeran extension cat rambut segala macem apa kabar tuh Tommy tapi lo masih ini gak sih masih bikin vegan-vegan itu makanan apa sih waktu itu iya vegan plant-based gitu masih ya kalau kalau disuruh ngajar apa segala masih tapi kan lo masih jadi kayak kambing gitu makan sayuran sayuran terus ini barusan aku makan makanan barusan aku makan barusan nyayunan enggak dong ya kan semakin tua harus semakin bijak ya kan supaya kita tetap bisa bersosialisasi kemana-mana oke terima kasih untuk waktunya terima kasih sudah mampir ke vilanya mas Irwan terima kasih juga mas Irwan sudah mengundang kami sudah boleh dipakai vilanya di sebelah sini untuk syuting ingat hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah katakan itu setiap hari oke you are love bye bye kasih lihat dong view kita seperti apa thank you gue juga mau kasih lihat kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih